Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto kali ini kita akan membahas tema amalan menggedor hati mantan jarak jauh agar selalu ingat kepadamu dalam keadaan duduk, berdiri, ataupun berbaring ya jadi ketika orang sudah tidak bisa lagi berjumpa dengan orang yang dia cintai tetapi dia tetap mencintainya dia tetap berharap bisa bersama-sama kembali bersatu lagi maka orang harus mencoba memaksimalkan seluruh cara ya agar hati yang sudah tertutup tadi bisa terbuka kembali maka diantara ya cara yang terbaik adalah melalui jalur doa dan jalur zikir mengamalkan sebuah zikir dengan berharap karumah dari zikir tadi memberikan dampak memberikan pengaruh ya dampak yang kuat terhadap orang yang dikirimi amalan atau amaliyah amaliyah tadi ya nah jadi apa amaliyah yang cukup kuat ya dan banyak diamalkan oleh para ahli ilmu hikmah di dalam menundukkan meluluhkan hati seseorang yang sudah tertutup untuk kita jadi tidak hanya mantan ya tetapi juga misal kita bekerja di sebuah perusahaan ada bos kita yang sangat kaku tidak suka dengan kita maka bagaimana caranya agar hati yang bersangkutan bisa luluh sehingga ketika kita bekerja kita bekerja dengan nyaman ya mendapatkan support dari bos ya dengan baik sehingga prestasi kerja kita dihargai karena capek juga ya sudah berusaha yang terbaik sudah bekerja keras tapi apa yang dilakukan tadi tidak pernah dihargai secara semestinya nah jadi amalannya ya tapi sebelum saya jelaskan lebih jauh yang belum subscribe jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar anda selalu mendapatkan pemberitahuan ya video-video terbaru dari channel kita ini subscribe itu membuat kita menjadi terhubung semuanya sehingga semoga ilmunya bisa berkah dan mengalir dengan baik ya jadi amalannya bisa kita gunakannya terdapat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14 ya seperti biasa ya waktu yang paling mustajab untuk berdoa atau mengerjakan sebuah amaliyah itu adalah setelah mengerjakan solat fardu atau mengerjakan solat sunnah nah jadi kalau anda selesai mengerjakan solat fardu maka langsung mengerjakan amaliyah ini juga baik ya kalau misal waktu solat fardu sudah selesai dan anda sudah menunaikan solat fardu tadi misal sudah mengerjakan solat isa dan baru ingat mau mengerjakan sebuah amaliyah maka anda kerjakan solat sunnah dua rokaat ya dengan catatan ya bahwa semua solat fardu lima waktunya beres ya anda kerjakan dengan disiplin jadi tidak hanya mengerjakan solatnya kalau mau mengerjakan sebuah amaliyah saja solat lima waktu tidak dikerjakan baru mengerjakan solat dua rokaat hari itu solat subuhnya lupa zuhurnya tidak asarnya lupa maghrib nya lewat isaknya tidak dikerjakan melihat di youtube wah ini amaliyah bagus ini mau mengerjakan ya mengerjakan solat sunahnya saja dua rokaat kemudian mengerjakan amaliyah sementara solat fardunya tidak dikerjakan ya maka amaliyahnya juga tidak akan bekerja ya jadi sebuah amaliyah itu akan bekerja maksimal ketika yang fardu juga kita tunaikan dan kerjakan dengan sebaik baiknya jadi kalau anda sudah selesai mengerjakan solat fardu apalagi kemudian anda sempatkan mengerjakan solat sunnah dua rokaat dan setelah itu anda baru mengerjakan amaliyahnya tentu hasilnya insyaallah dengan izin Allah akan lebih maksimal ya jadi ya selesai solat masih menghadap ke arah qiblat kemudian wudunya masih terjaga ya anda memohon izin kepada Allah ya ya Allah bi karumah surat Ali Imran ayat yang ke-14 aku mohon izin ya Allah untuk aku gunakan untuk mengetuk menggedor menggugah meluluhkan hati mantanku anda sebutkan namanya ya nama bapaknya sudah siapa bin siapa jika sudah selesai anda jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. jika sudah selesai maka anda kirimkan tiga kali minimal ya kalau pengen lebih banyak ya silahkan saja ya kalau memang ada waktu dengan jumlah bilangan yang ganjil nah jadi tiga kali anda kirimkan ya Ilaruhi wal jasadi anda sebut namanya bin bapaknya atau binti bapaknya kemudian anda baca surat Ali Imran ayat yang ke empat belas tiga kali ya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita anak-anak harta yang banyak dari jenis emas perak kuda pilihan binatang-binatang ternak dan sawah ladang itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik ya jadi kalau anda rutinkan semoga ya perlahan-lahan akan terjadi perubahan pada diri mantan kepada anda insyaallah dengan izin Allah demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh